Bab 1612 Serahkan orangnya Saat ini, Huanmu sudah mendorong Tuan Kotamu kembali ke kamarnya. Huanmu bertanya, Tuan Kota, apakah Anda benar-benar ingin menerimanya menjadi cucu angkat Anda? Tuan Kotamu tersenyum bertanya, kenapa? Kamu merasa ia tidak pantas. Huanmu menggeleng. Nona Feng begitu muda sudah memiliki keterampilan medis yang baik. Bisa menjadi cucu angkat Anda juga merupakan sesuatu yang baik untuk keluargamu. Tuan Kotamu tersenyum membalas. Benar katamu, jika keluarga kita bisa memilikinya, adalah sebuah kehormatan bagi kita. Alasan paling penting aku menjadikannya cucu angkatku adalah Jerry yang sangat waspada padaku. Bahkan dari awal sampai sekarang, situasinya sekarang sangat bahaya. Jika ia pergi dari sini, ia bisa saja dibunuh keluarga Ding dan istana kota Huicheng. Tapi kalau ia menetap di keluarga kita, ia akan menganggap diriku menaruh pikiran padanya. Namun ia memang boleh berwaspada kepada kita. Apalagi kepada orang yang baru dikenalinya. Itu tidak masalah sama sekali. Aku sungguh ingin berteman baik dengannya. Selain bakat bela dirinya. Bahkan orang-orang di sekitarnya seperti Viola yang pandai medis. Bisa saja mengobati kakiku. Memang merupakan orang berbakat yang langka ditemui. Lalu si Ray itu. Apakah kamu tahu siapa ia? Ia itu orangnya Tuan Kota Miao. Aku sudah mencari tahu tentangnya. Ia sangat setia akan Tuan Kotanya. Meski kemampuannya masih belum mencapai tingkat sembilan. Tapi ia juga merupakan pendekar tak terlawan. Bahkan Tuan Kota Miao saja sudah menyuruh Ray untuk mengikut Jerry. Apakah masalahnya masih belum terlihat jelas? Sedangkan untuk Lani Huai itu. Merupakan juru bicaranya wali kota istana kota Huicheng. Kemampuannya sangat menonjol. Juga merupakan orang yang berbakat. Dan ini hanya yang baru kita lihat saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Mendengar ucapannya. Huanmu seketika sadar karisma seorang Jerry Yang. Pemuda yang bisa memiliki begitu banyak orang berbakat. Memang pantas diajak berteman sama keluarga mereka. Aku paham. Tuan Kota. Huanmu berkata. Kalau begitu Anda menjadikan viola cucu angkat Anda. Seharusnya juga ingin mendekatkan hubungan dengan Jerry, kan? Apalagi ia itu sangat setia teman. Kini ia dalam masa kesulitan. Jika kita bisa membantunya. Ia pasti akan memimpin keluarga kita menuju yang lebih baik. Tuan Kota Mu mengangguk. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Kemudian langsung mengerut alis. Aku tak menduga mereka bisa datang secepat ini. Huanmu terkejut mendengar ini. Maksud Anda. Orang Kota Huai Cheng datang lagi. Tuan Kota Mu menyipitkan mata berkata. Kali ini tidak hanya orang Kota Huai Cheng saja. Bahkan beberapa keluarga Kota San juga datang kemari. Apa yang ingin mereka lakukan? Huanmu marah besar. Dasar pengkhianat. Apakah mereka ingin merusak hubungan dengan kita? Saat ini. Sejumlah mobil mewah berhenti di depan gerbang kediaman keluargamu. Tokoh-tokoh besar yang jarang ditemui di Kota San juga muncul di sini. Yang memimpin mereka adalah kepala keluarga Ding. Max Ding. Sebaliknya Zerik Huai alias Tuan Muda Kota Huai Cheng yang saat ini bisa-bisanya seperti seorang penonton. Membawa orang berdiri di samping bagai sedang menyaksikan tontonan seru. Tuan Ding. Apakah ada sesuatu Anda membawa begitu banyak orang kemari? Saat ini. Huanmu keluar dan berkerut alis bertanya sambil memandang Max Ding. Max Ding berseru dingin. Serahkan Jerry Yang. Orang itu sudah membunuh orang keluarga Ding. Hari ini ia harus mati. Betul. Serahkan Jerry Yang. Hari ini ia harus mati. Serahkan Jerry Yang. Seketika tokoh-tokoh besar Kota San yang datang kemari berer sama Max Ding ikut berseru. Huanmu berkerut alis menyapu tokoh-tokoh besar di belakang Max Ding dan berseru dingin. Kalian semua datang untuk mencari Jerry Yang. Seorang tetua dari samping Max Ding berseru kesal. Huanmu. Jerry Yang sudah membunuh dua pendekar tingkat tujuh keluarga Dukita. Ia harus menebusnya. Kita hanya mau ia mati. Benar. Kita hanya ingin ia mati. Ia juga membunuh seorang pendekar tingkat tujuh keluarga Niuku. Orang-orang itu terus berkata. Huanmu juga langsung tampak serius. Hingga detik ini. Ia baru menyadari bahwa masalah ini tidak begitu mudah. Ia melirik Clark Ding yang memandangnya dan seketika paham. Waktu Clark Ding membawa segerombolan pendekar ke bandara dan mencoba merampok Viola Feng. Namun malah berhasil ditolong Jerry Yang. Kalau dilihat dari situasi sekarang. Target awal Clark Ding bukanlah Viola Feng. Melainkan Jerry Yang. Ia ingin meminjam tangan Jerry Yang untuk membunuh abis tokoh penting keluarga konglomerat di kota San. Dengan begini. Ia bisa mempergunakan keluarga ini untuk menindas keluarga mu bersama. Huanmu berseru dingin. Kalian berani-beraninya mencari orang di keluarga kita. Sepertinya salah cari kali. Jerry Yang yang kalian sebut tidak ada di sini. Clark Ding tertawa sinis. Berhenti berpura-pura. Huan. Kita tidak akan datang kemari kalau tidak tahu Jerry Yang di sini. Kita juga punya buktinya. Bahwa ia berada di sini. Max Ding berujar. Serahkan Jerry Yang. Serahkan. Serahkah. Semua orang meraung kencang dan meminta keluargamu menyerahkan Jerry Yang. Raut wajah Huanmu tampak sangat buruk. Biasanya beberapa orang ini akan menjaga harga dirinya. Namun hari ini malah tidak sama sekali. Jelas sekali mereka sudah terhasut akan keluarga Ding. Ia berseru dingin. Aku bilang ia tidak ada, ia tidak ada. Memangnya kalian mau menerobos ke dalam kediaman kita. Usai berkata. Sejumlah aura alam Transcendent yang mengerikan muncul di belakangnya. Sambil menatap tajam Max Ding mereka. Max Ding berkerut alis. Menyipitkan mata berkata kepada Huanmu. Kalau gitu. Pihak kalian masih belum mau menyerahkan orang ya. Huanmu tertawa sinis. Tuan Ding. Padahal kamu juga merupakan seorang pemimpin. Hati-hati jangan sampai jadi alat seseorang. Aku saran sebaiknya kamu segera bawa orang pergi dari ini. Max Ding menatap Huanmu berkata. Gimana kalau aku tidak mau pergi. Huanmu langsung berbalik badan pergi. Melihat kepergiannya. Kepala keluarga konglomerat kota San juga memasang wajah cemas. Tuan Ding. Mereka ini tidak ingin menyerahkan orangnya. Sekarang kita harus gimana. Ada seseorang yang bertanya dengan raut penuh kecemasan. Max Ding berkerut alis. Ia juga cemas. Lagi pula mereka berada di kediaman keluargamu. Kekuasaan terhebat dalam kota San. Apalagi Tuan Kotamu yang pernah mendapatkan panggilan. Tuan Kota Kejam. Meski kedua kakinya sudah tidak bisa dipakai. Tapi kemampuannya tetap sangat hebat. Bahkan dirinya juga tidak tahu betapa kuatnya sekarang. Namun mengingat senjata spiritual milik Jerry Yang. Kini hanya ia dan Clark Ding saja yang mengetahuinya. Tatapannya juga mulai tampak semangat. Ia mendadak memandang Zerik Huai di dekat sana dan berkata. Tuan Muda Kota Huai Cheng. Anda juga sudah melihatnya. Mereka tidak menganggap kita sama sekali. Anda juga tidak seharusnya diam saja, kan? Bersambung. Bab 1613. Bunuh semuanya. Mendengar ucapan Max Ding. Kepala keluarga konglomerat kota San lainnya juga memandang ke arah Zerik Huai. Benar. Tuan Muda. Hari ini kita ikut datang kemari karena Anda. Tuan Muda. Jangan-jangan Anda tidak mau mengurus kita lagi setelah menyinggung mereka. Seketika semua kepala keluarga konglomerat kota San bertanya. Zerik Huai berjalan kemari dan tersenyum. Harap semuanya diam dan dengarkan aku. Saat ini semua orang baru tenang kembali dan menatap Zerik Huai. Zerik Huai berkata. Pertama aku mau menjelaskan suatu hal dulu. Bukan aku yang menyuruh kalian kemari. Tapi orang penting keluarga kalianlah yang terbunuh. Dan sekarang pelakunya berada di dalam kediaman keluargamu. Kalianlah yang menerima undanganku untuk datang kemari bersama. Mendengar ini. Raut wajah mereka semua langsung memburuk. Max Ding berkerut alis. Memicikkan mat amin atap Zerik Huai bertanya. Apakah Tuan Muda ingin menyerah begitu saja usai menjadikan kita musuh keluargamu? Clark Ding juga berseru dengan tidak senang. Jika Tuan Muda tidak ada rencana untuk berhadapan dengan keluargamu bersama kita. Harap Anda keluar sekarang juga dari kota San. Meski keluarga Ding membutuhkan bantuan kota Huai Cheng. Tapi jika Zerik Huai hanya ingin memperalat mereka. Mereka tidak akan diam saja. Sedangkan kepala keluarga kota San lainnya juga memandang Zerik Huai tidak senang. Melihat ini, Zerik Huai tersenyum. Semuanya sudah salah paham. Kalau aku sudah datang kemari bersama kalian. Bagaimana mungkin aku menyerah sendirian? Seperti yang aku katakan di keluarga Ding sebelumnya. Pelaku yang membunuh orang penting keluarga kalian juga merupakan target yang ingin dibunuh kota Huai Cheng kita. Jika sekarang ia berada di kediaman keluargamu. Aku tentu saja akan pergi bersama kalian memintanya kepada mereka. Usai berkata, ia langsung melambaikan tangannya. Mari ikut aku masuk bersama. Ia berjalan duluan ke dalam kediaman keluargamu dengan diikuti lima orang pendekar berjubah hitam. Dan yang membuat tokoh-tokoh besar ini terkejut adalah kelima pendekar ini bisa-bisanya tidak menunjukkan aura bela diri sama sekali. Namun mereka semua paham. Pendekar yang bisa dipimpin Zerik Huai pasti tidaklah biasa. Setelah saling berpandang, Clark Ding menganggup ke arah Max Ding dan berkata, Ayo kita masuk. Kak, mari. Max Ding menganggup dan ikut Zerik Huai ke dalam. Kepala keluarga kota San yang awalnya masih sangat khawatir juga ikut menyusul. Zerik Huai yang berjalan paling depan juga menyunggingkan senyuman licik. Berhenti. Pada saat ini, Segerombolan pendekar alam Transcendent maju ke depan dan menghalang di paling depan Zerik Huai mereka. Ini kediaman keluargamu. Orang luar tidak boleh asal masuk. Yang memimpin adalah seorang pendekar puncak tingkat 8. Ia memandang Zerik Huai mereka dengan kesal. Zerik Huai terkekeh berkata, Mohon maaf senior ini. Hari ini kita datang hanya ada sebuah tujuan. Yaitu membawa Jerry yang pergi. Harap kalian serahkan orangnya. Maka kita akan pergi dari sini. Pendekar puncak tingkat 8 itu mendengus pelan. Orang yang kalian cari tidak ada di sini. Aku beri kalian waktu semenit untuk keluar dari sini. Kalau tidak, terima saja konsekuensinya. Usai berkata, Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya dan langsung membaluti tempat itu. Selain Zerik Huai, Yang lainnya tampak sangat ketakutan. Hingga saat ini mereka baru sadar bahwa mereka bisa-bisanya membawa menerobos kediaman keluargamu. Beberapa tahun lalu, Tuan Kotamu adalah sebuah keberadaan yang mengerikan. Bahkan dipanggil sebagai Tuan Kota Kejam. Meski sekarang kedua kakinya tidak bisa dipakai dan duduk di atas kursi roda. Tapi kemampuannya masih tidak dapat tertebak. Jika mereka membuat orang itu marah. Mereka pasti akan berakhir buruk. Zerik Huai tidak bicara sama sekali dan terkekeh menatap mereka. Bagai tidak takut sama sekali. Kelima pendekar berjubah hitam di belakangnya meski tidak memancarkan Aura Bella diri sama sekali. Tapi malah membuat pendekar keluargamu merasa terancam. Saat ini, Huanmu sudah datang ke kamar Tuan Kotamu dan berujar serius. Tuan Kota, Orang-orang itu berani-beraninya datang kemari membuat onar. Mentang-mentang ada Zerik Huai yang membantu. Aku saran, Kita boleh langsung menyuruh pasukan penjaga bayangan untuk beraksi. Sepasang mata Tuan Kotamu memancarkan sinar tajam. Aku malah ingin lihat betapa beraninya anak muda Kota Huai Cheng itu. Berani-beraninya membawa orang kemari. Ayo, Keluar lihat mereka. Siap. Huanmu menganggup menodorong Tuan Kotamu keluar kamar. Di sisi lain, Jerry yang tengah bersama Rai, Lani Huai dan Viola Feng. Rai mendadak berkerut alis berkata, Orang Kota Huai Cheng datang. Lani Huai langsung menjadi gugup. Jangan-jangan wali kota yang datang kemari. Rai menggeleng kepala. Seharusnya bukan. Lani Huai saat ini baru menghela nafas lega dan berseru serius. Orang Kota Huai Cheng pasti datang kemari untuk Kak Jerry. Entah juga keluargamu bisa menahannya atau tidak. Rai berujar. Sebaiknya kita melakukan persiapan untuk kabur. Agar kita tidak dibuang jika keluargamu tidak kuat menahan mereka. Jerry yang menggeleng kepala berkata, Tenang saja. Tuan Kotamu baru saja menemukan seorang dokter yang bisa mengobati kedua kakinya. Mana mungkin membiarkan kita terluka di masa-masa penting ini. Lani Huai menganggup. Benar kata Kak Jerry. Setelah kedua kakinya rusak. Beberapa kekuasaan kotasan memang sudah berencana untuk menyerang. Aku yakin Tuan Kotamu juga ingin memakai kesempatan ini untuk mengatur kekuasaan kotasan. Ia memang sudah berencana untuk mengatur kotasan. Mana mungkin ia mau membuang kita di situasi seperti ini. Kecuali ia tidak mau mengobati kakinya lagi. Jerry yang berkata, Benar. Jadi sekarang kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dan hanya perlu menunggu tenang di sini. Kalau wali kota-kota Huai Cheng datang kemari. Maka tidak ada yang bisa menyerang kita sama sekali. Raul berkata, Kalau begitu, mari kita di sini saja. Sedangkan saat ini, Pendekar keluargamu tengah bertarung dengan segerombolan pendekar yang dipimpin Zerik Huai. Zerik Huai memandang pendekar puncak tingkat delapan itu berkata, Entah bagaimanapun. Senior juga merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi. Kenapa malah berbohong? Pendekar keluargamu puncak tingkat delapan itu berkerut alis. Maksudmu? Aku sedang menipumu. Zerik Huai mengangguk. Memangnya bukan. Pendekar puncak tingkat delapan itu berseru dingin. Kamu bilang Jerry yang berada di kediaman kita. Apakah kamu ada buktinya? Zerik Huai tersenyum. Tentu saja ada. Kalau enggak. Untuk apa kita datang kemari meminta orang? Ia hanyalah seorang tokoh kecil. Kalian tidak pantas bertarung nyawa untuknya. Hang. Pendekar keluargamu itu mendengus. Aku bilang tidak ada ya tidak ada. Satu menit sudah tiba. Segera keluar dari sini. Gimana kalau tidak mau? Zerik Huai menatap orang itu bertanya. Dan pada saat ini. Terdengar suara yang mematikan. Kalau tidak mau pergi. Bunuh saja semuanya. Ucapan itu membuat semua orang di sana terkejut. Semua pandangan juga mengarah ke sumber suara itu. Kemudian hanya menemukan huanmu yang mendorong tuan kotamu berjalan kemari. Sedangkan ucapan tadi dilontarkan oleh tuan kotamu. Bersambung.